Sebuah video yang menampilkan seorang pemudik tiba-tiba kesurupan saat diberhentikan polisi viral di media sosial Video itu tersebar luas di media sosial, salah satunya Instagram Akun Ed Makassar garis bawah info mengunggah video tersebut, selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai iket batik di kepalanya Terdengar dia berteriak sambil melakukan gerakan aneh ketika temannya hendak ditilang oleh polisi Mata pria itu melotot dan suaranya lantang, terdengar tak biasa Iyo wilayah Ain ini wilayah saya teriak seorang pemudik tersebut sambil berkacak pinggang Teman pria tersebut berusaha menenangkannya Kemudian, pria yang kesurupan tiba-tiba berjalan maju mendekati polisi Cara berjalan pria itu aneh, seperti wayang dan kaku Hingga hari ini, Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 Unggahan video tersebut telah disukai lebih dari 23 ribu kali dan dikomentari Hampir mencapai seribu kali oleh warganet Dari informasi yang berhasil dihimpun, kejadian itu terjadi di pos peningkatan simpang pada larang Sejumlah warganet yang mengomentari video itu memberikan respons yang beragam Kok kayak Robocopia, cara ini bisa dipakai buat mudik besok Hanya ada di negara plus 62 kayak gini modelnya Mengonfirmasi kejadian itu, Kompas.com menghubungi kasat lantas Polres Cimahi AKP Sudirianto Dia mengatakan, kejadian itu benar terjadi di simpang pada larang Tepatnya pada selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Kejadiannya di perempatan traffic light pada larang, Bandung Barat Saat kami sedang melakukan penyekatan dari arah arteri Cianjur dan Purwakarta menuju Bandung Ujar Sudirianto saat dihubungi Kompas.com, Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 pagi Sudirianto menjelaskan, saat itu didapati ada sejumlah kendaraan roda 2 yang dicurigai hendak melakukan mudik Indikasi itu semakin kuat lantaran kendaraan menggunakan pelat nomor berawalan B Mereka lalu diberhentikan oleh petugas Kami menemukan 2 kendaraan motor yang diduga akan mudik dengan pelat nomor B dari Bekasi ke Tasik Malaya, tutur dia Begitu diberhentikan, petugas langsung mengecek kelengkapan dokumen kendaraan serta dokumen kesehatan dari pemudik tersebut Tidak membawa surat bebas COVID-19 hasilnya Para pemudik yang diberhentikan itu tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 Dikarenakan pengendara tersebut tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 Kami sarankan untuk rapid antigen gratis dan hasilnya negatif, ucap Sudirianto Masalah belum selesai, ternyata ada satu pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan karena tak membawa STNK Wah hasil, polisi melakukan tindakan penilangan terhadap pengendara tersebut Namun, saat hendak dilakukan penilangan dan penghalauan untuk memutar balik, ada kejadian aneh yang menimpa salah satu rekannya Setelah mengetahui temannya akan ditilang dan diputar balik, yang bersangkutan tiba-tiba kerasukan Kami pun awalnya panik mau memberi minum takutnya puasa, kata dia Mengerang sambil ngomong, ini wilayah Aing, kurang lebih 15 menit mengerang seakan-akan kerasukan Kemudian setelah sadar, kami minta putar balik mengarah Bekasi Jelasnya, Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?